Terima kasih telah menonton Sidang Paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi atas 8 buah raperda eksekutif dan 7 buah raperda usul prakarsa DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadan, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, Senin Siang. Ketujuh fraksi DPRD menyampaikan semua fraksi akhirnya menyatakan sepakat dan menyetujui terhadap 8 buah raperda usul eksekutif dan akan segera dibuat perda. PLT Bupati Herman Suherman mengapresiasi atas disetujuinya usulan 8 buah raperda oleh pihak legislatif. Kedelapan raperda tersebut diantaranya mengenai penyelenggaraan penertiban kepentingan umum, pemberdayaan serta pembangunan di bidang kooperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, retribusi kendaraan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, penyertaan modal ke perumdam, perusahaan daerah Sugih Mukti, penyelenggaraan pendidikan, dan raperda tentang penyelenggaraan pekan olahraga daerah. Kedelapan raperda usulan eksekutif akan segera diperdakan, dengan harapan untuk percepatan dan kemajuan pembangunan Cianjur ke depan. Semangatnya kita ingin akselerasi pembangunan Cianjur, karena dengan pemberdayaan atau penambahan modal di bidang misalnya, kita ada keuntungan yang bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan Cianjur. Kita tahu Cianjur itu yang stunting di Jawa Barat. Mungkin Cianjur-nya bisa diperlukan di sana. Dan untuk yang lainnya terkait masyarakat yang rendah itu untuk akselerasi PAD kita. Dan raperda yang lainnya terkait ke masyarakat itu, semata-mata profesional di bidang ketatata pemerintah. Raperda tersebut akan segera dievaluasi yang akan ditetapkan menjadi perda, yang mana yang harus yang dikaji ulang. Setelah perda disahkan, diharapkan bisa segera langsung diimplementasikan dengan sebaik-baiknya oleh legislatif dan eksekutif.